Halo, perkenalkan nama saya Ulfa Olivia, saya berasal dari Kabupaten Jayapura, Papua dan saat ini saya bekerja untuk program penguatan baca tulis atau program literasi untuk kelas awal di daerah pinggiran dan terpencil di Kabupaten Jayapura, Papua. Saya mulai tergabung dengan program literasi ini sejak tahun 2015 dan sejak saat itulah saya mulai banyak terlibat dengan kehidupan anak-anak seperti memastikan bahwa mereka memperoleh pendidikan yang layak di sekolah, mendapatkan bimbingan belajar di rumah, dan juga memastikan bahwa anak-anak memperoleh perlindungan baik di sekolah maupun di rumah. Saya mulai tertarik dengan Montessori itu semenjak saya mengikuti pelatihannya di tahun 2017 dan saya menyadari bahwa banyak kelebihan-kelebihan dari metode Montessori yang sangat sedikit atau yang hampir tidak diterapkan oleh sekolah-sekolah yang ada di lingkungan saya termasuk sekolah-sekolah yang sedang saya dampingi atau yang pernah saya dampingi. Seperti bagaimana Montessori menyadari bahwa setiap anak itu adalah pribadi yang unik, yang punya cara belajar berbeda, yang punya minat belajar berbeda, sehingga semua hal-hal yang berbeda dari anak-anak ini semua bisa difasilitasi oleh metode Montessori. Kemudian selain itu juga lima area Montessori sih yang menurut saya paling menonjol itu adalah semua alat-alat peraganya itu punya fungsi ganda untuk membantu anak belajar, untuk menjadikan sumber belajar untuk anak, selain itu juga menjadi seperti kehidupan mini untuk anak-anak. Yang utama yang paling saya senangi dari Montessori itu adalah bagaimana Montessori selalu membiarkan anak untuk gagal, membiarkan anak untuk gagal sebelum akhirnya mereka berhasil. Karena hal ini yang paling jarang saya dapatkan sih kebanyakan itu orang-orang selalu memaksakan anaknya harus bisa, harus bisa ini, sesuai dengan keinginan orang-orang tua, padahal seperti yang kita tahu anak-anak itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian harapan saya, mengapa saya berharap saya bisa dapat beasiswa ini, selain karena saya ingin mengenal lebih banyak lagi tentang Montessori, mengenal lebih jauh lagi, saya yang saat ini tinggal di daerah Indonesia Timur, mau tidak mau kalau saya harus mengikuti kelas tatap muka untuk lebih meningkatkan pemahaman saya, mau secara tidak langsung saya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu saya berharap beasiswa ini bisa lebih meringankan untuk saya mempelajari Montessori. Kemudian impian terbesar saya itu, saya bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di lingkungan saya, di lingkungan sekitar saya, guru-guru, orang tua, dan masyarakat, bahwa setiap anak itu tidak ada anak yang bodoh, bahwa cerdas itu bukan tentang siapa yang paling pintar di sekolah, bukan tentang siapa yang paling pintar menghapal, tetapi cerdas itu setiap anak punya kecerdasan masing-masing yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lain, tinggal bagaimana kita bisa memfasilitasi kecerdasan yang mereka punya. Selain itu juga saya berharap saya bisa membuat sekolah Montessori di sini, atau setidaknya menerapkan metode Montessori di sekolah, karena di Papua sendiri, khususnya di Jayapura, saya belum pernah menemukan sekolah yang benar-benar menerapkan metode Montessori. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih banyak.